hai 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 baik kembali lagi bersama saya Muhammad Rpando nah kali ini saya akan memberikan tutorial untuk setting ICC profile pada tinta Factor DTF dengan pet filmnya Factor Universal quick dry kemudian settingannya 1440 kali 1440 Oke langsung saja ya Nah di sini saya akan buka file-nya dalam bentuk rarya jadi masih dalam bentuk rar Nah seperti ini Nah kalau kemarin kita sudah setting cara setting untuk tiga faktor ini ya yang tiga ini nah 123 ini sudah kemudian ini ini yang selanjutnya yang 400 factor ini nah ini untuk memudah memudahkannya maka saya akan pindah di folder ini aja Nah seperti ini ya saya paste nah oke udah tinggal selanjutnya disini saya akan ekstrak file-nya nah disini saya ekstrak dulu saya keluarkan nah disini ada tiga bentuk settingan ICC profile nah di akhir video nanti saya akan jelaskan rinciannya eh tentang settingan ICC yang netral kemudian yang eh saturation yang terakhir colorful nah disini saya mulai dengan yang netral terakhir dulu ini saya copy kemudian saya taruh di akrorip nya temen-temen di localdc lalu ke profile akrorip profile lalu ke CMYK nah tinggal dipastekan disini ya Nah seperti ini tinggal dipaste jadi ini akan saya lakukan step by step nah kemudian nah ini kalau teman-teman bingung ICC profilnya di setting dulu jadi teman-teman tadi kan sudah install yang netralnya Nah kita pilih netral Oh ya bagi teman-teman yang belum memiliki ICC profile yang settingan ini boleh WA nomor saya ya jadi di deskripsi sudah saya cantumkan nomor WA saya nah oke saya lanjut nah disini kita akan pilihnya yang eh nah ini diklik pilih yang perceptual foto diklik Oke nah kemudian kita cek satu-satu ini yang bagian settingan printer kita klik aja nah oke seperti ini nah ini resolusinya kita rubah ke 1440 kali 1440 jadi settingan yang eh cukup maksimal yang bawah juga sama kita rubah sama ya 1440 kali 1440 image tipe nya kita fotograf nah sudah lalu ini medium plus lab bawahnya juga sama settingannya seperti ini aja aslinya nah oke setelah di setting yang bagian printernya kita ke bagian color nah ini untuk eh bagian colornya teman-teman bisa selera ya antara 30 atau 40% juga boleh yang colornya kemudian yang bagian white nya itu kita setting di angka 60 nah jadi seperti ini nah sudah tadi ICC profile juga sudah disetting di awal jadi kita kita setting awal supaya agak bingung nah ini untuk langkah yang tadi sudah ya yang ICC profile white nya 100% nah oke udah tinggal proses akhir tinggal kita cetak seperti itu oke tinggal ke menu file lalu ke print nah kemudian ini dicentang centang 100% lalu diklik print ini sudah selesai lalu kita lanjut ke step berikutnya kita akan pilih yang settingan ICC profile yang saturation jadi tadi yang netral sudah diinstal tinggal yang saturation nya ini saya install juga klik kanan lalu copy nah disini kita taruh sama kayak tadi di local digital DC acro rip lalu ke bagian profile folder profil nya diklik CMYK nah tinggal dipaste disini ya Hai nah setelah dipaste teman-teman kembali ke software akro rip nya nah oke disini kita setting ICC profil nya dulu kita pilih yang saturation klik oke nah oke settingannya nya sama kayak tadi ini sama 1440 kali 1440 bawahnya juga sama fotograf medium plus light color nya juga sama tinggal pilih 40 baiknya 60 kemudian 100% Oke udah tinggal diprint nah disini tinggal dicentang centang ya oke lanjut diprin aja nah proses juga sama sudah selesai tinggal yang akhir kita akan install ICC profile yang colorful ini tinggal yang satu yang colorful belum diinstal oke disini saya akan copy yang colorful nah oke saya copy aja proses sama kayak tadi tinggal saya paste di CMYK nah seperti ini kemudian tinggal kita buka akro rip nya nah tinggal kita pasang ya nah oke disini ICC profile nya dulu kita setting pilih yang colorful perceptual photo oke langkah selanjutnya sama kita setting satu persatu nah resolusi yang wet 1440 1440 color nya juga sama fotograf nah ini sama medium light color nya juga sama kayak tadi settingnya sama semua tinggal ini sudah sama nah bisa kita pilih ya pilih ya pilih yang 100% nah kalau sudah seperti ini tinggal di bagian file kita siap cetak ya jangan lupa di jantang semua lalu diprint nah oke sudah jadi ketiga-tiganya sudah terinstall nah tinggal teman-teman selera untuk pakai ics profile yang seperti apa Nah kemudian sebelum teman-teman pakai saya akan jelaskan satu persatu fungsinya Nah disini mungkin saya akan kasih teks supaya teman-teman bisa paham lebih detail Dan kemudian bisa untuk mempratekannya Nah disini saya mulai ya jadi ini settingan untuk factor DTF dengan pet filmnya itu Universal quick dry Nah kemudian untuk netral itu artinya warna sesuai aslinya Yang satu resin itu artinya kontrasnya naik 25 dan satu resinnya naik 25 Nah lalu yang terakhir yang colorful itu artinya kontrasnya naik 40 Kemudian satu resinnya juga naik ke angka 40 seperti itu Lalu teman-teman tinggal selera mau pilih sesuai kebutuhan Jadi kalau netral tadi kan warna sesuai aslinya Atau mungkin teman-teman mau naikkan untuk kontrasnya naik 25 dengan saturasinya naik 25 Itu pilih yang ICC profile yang saturation Nah lalu kalau mau naikkan lagi itu pilih yang colorful Nah disitu tinggal kenaikannya itu bisa di angka 40 Untuk kontrasnya saturasinya juga di angka 40 ya Nah tinggal teman-teman mungkin bisa praktek dululah Jadi kalau yang netral seperti apa Lalu yang saturasinya seperti apa Kemudian yang colorful seperti apa Dengan gambar yang sama teman-teman bisa praktek dulu Perbedaannya seperti apa Nah seperti itu Nah oke teman-teman bagi yang belum punya ICC profile ini Bisa hubungi nomor WA saya Di link deskripsi sudah saya cantumkan nomor WA saya Oke cukup sekian yang dapat saya informasikan mudah-mudahan manfaat Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax